Tuh ada alat yang mau di... Ini gua berenang kayaknya ke bawah lah He? Parkir, ada mau makan Ini pernah terus Ini juga pernah Ini juga pernah Hai, terima kasih sudah setia nonton terus Dahakim Channel dan kita punya komitmen Dari dulu untuk selalu memberikan teks Di setiap videonya dan sekarang lebih lengkap lagi Selain teks Bahasa Indonesia Kita pun memberikan subtitle Bahasa Inggris Please enjoy Oke guys, kita akan bahas satu demi satu Yang dibawa sama Java Aquatic Ke rumah Joglo, disini juga ada kan Ronald Dari Cianjur Dari RTC RTC Sejujurnya dari tadi gua salah mulu RTC Jadi udah tau lah Kalau yang suka ikan, tau koleksinya seperti apa Banyak yang dibawa, ada wave maker Ada kompak dan sebagainya Nanti kita bahas, tapi kita bahas ini dulu nih Ini di depan Aquarium Superhead gue Ini yang sempet bikin heboh pas pemindahannya Sejujurnya gue sempet malem-malem Tengah malem bahkan Bangunin, Kang Ronald Nanyain karena ikan gue tiba-tiba berhenti diem Diem, kayak patuh Itu salah satunya gue kenapa? Itu karena ikan kumpulannya masih kecil Terus dia serakhir masuknya Dan dia ajar sama yang gini Nah kalau yang gini gini juga pada diem Itu stress Karena karena teknik kemarin pas lagi Pemindahannya itu kurang maksimal Ya, terlalu heboh ya Dan akhirnya dikasih Masukan, dipasai lampu apa itu di atas? Lampu tanning di atas Jadi guys, kalau di Arwana itu Perlu sekali pakai lampu tanning Salah satunya untuk mempertahankan warna Kalau ini background putih Kita mesti tetap ikan di tanning Kalau nggak, dia pakai warnanya pucat jadinya Iya, betul-betul Dan ini juga ngepek Segini aja udah ada warna loh Sebelumnya jauh lebih pucat dari ini ya Padahal aslinya itu sangat merah Nggak sangat merah sih Dibanding yang di Canjur sih jauh Cukup merah Tanpa tanning apapun loh Karena di... Di luarkan kena matahari lah Kena matahari Ini adalah penghuni megatank yang selamat Maksudnya, untung dia baru dipindah Kalau nggak, ini menjadi ikan pertama yang mati Gue yakin banget Karena ini rentan sekali kan Gampang stres Ini tapi udah nggak stres kiniatan ya? Nggak nggak, ini kan sudah bagus Oke Nah, disini ada beberapa produk Yang kemarin sebetulnya gue pernah pakai juga Ini Kayak dari... Ini tuh kemarin gue bukan pakai yang ini Yang buat anti stres apa? Stress guard Hah? Stress guard Oh iya, stress guard Produknya sama ya disini juga ya? Ya betul Dari... Sikem 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 Oke, sorry guys Kamu juga belajar ya Ini udah dari Sikem Nah, kalau ini buat apa? Konico Ini sebenernya buat conditioner ya Conditioner? Emang saat itu ya kok? Emang ini kan ada rambut Gimana sih? Buat air sih Water conditioner dia Buat air conditioner Banyak kan kan air yang kalau kita hampir dipump Dia ada klorin Ya, ya Jadi buat hilangin klorin sama kloraminnya itu Kita pakai ini Jadi pas pengisian pembuatan aquarium awal Atau harus berkala dipakai ini? Enggak sih Ini bisa dipakai saat di awal Apalagi misalnya water change Ini kayak kita misalnya mau disiakan air Ataupun memang kondisinya misalnya Amonianya atau nitratnya lagi tinggi sekali Hmm Jadi kita bisa pakai ini Kalau ini kan airnya itu air dari tanah Gue itu air sumur bukan dari pump Perlu pakai ini juga? Buat ngilangin nitrat aja sih sama nitrit Jadi dia bisa buat klorin, amonia, nitrat sama nitrat Jadi ini untuk supaya kualitas airnya lebih baik Kayak misalnya udah jadi pakai ini boleh juga? Boleh Pakai ini boleh Ukurannya berapa perbandingannya? Ada di dalamnya Ada di dalamnya Ada 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 Oke Ini gue ini ya Ini gue gak jualan Gue cuma kasih informasi aja Karena gue dapet produk Gue kan suka banget kasih informasi Tapi kalo lu mau, hubungi dia JAPARIV Oke Betul ya? Online nya ada kan? Ada Online nya gimana caranya sih? Di Tokopedia di JAPARIV2 Sama bener lagi rilis kita punya website e-commerce Namanya JAPA4 Terakhir ini apa? Ini si Camp Stability Ini sebenernya buat bakteria tambahan di air Biasa kan sebenernya yang kesalahan banyak akwaris Bakteri itu dipakai cuma di awal Iya Ini juga yang di awal Yang itu yang baunya menyengat itu kan dia tadi di awal dia ngomong ini ya? Engga Ini enggak Beda lagi? Astaga apa lagi sih? Ini sebenernya banyak dipakai lebih kayak buat maintenance ya Jadi saat di awal walaupun di maintenance Jadi rata-rata akwarium itu pemakaian bakteria seminggu sekali Jadi seminggu sekali itu kita tuang ekstra bakteri untuk bikin biologisnya lebih baik sih Jadi ini sebenernya maintenance weekly penting Ini? Mingguan? Mingguan Kalau aku punya levelnya tinggi pakai ini bisa turun tiba-tiba jadi Bisa Sebenernya yang lebih cocok di combine sama satu produk nanti namanya Amgak sih Itu buat turunin Amgak sih Berarti ikan biasa kalau lagi biasa mau mie ada agak tinggi Sudah Stres ya Biar perenangnya Parkir Nah ikan stres itu tantanya apa aja? Parkir Parkir kamu makan Ini pernah terus? Warnanya turun Ini juga pernah Terus ini ada hitam-hitung Terus sisiknya kayak kembang gitu Oh itu dropsy kembang sisik Iya dropsy Kalau dropsy biasanya karena perubahan parameter air yang cepat Ini juga pernah Jadi kalau bisa kita mintain tiba-tiba air baru kayak lama tanpa dioplos Langsung diutukan Atau ada PH shock atau temperature shock itu kembang sisik bisa Oke Pokoknya ikan-ikanku itu banyak pengalamannya Itu tadi yang sebutin semua pernah Dia pernah nulis surat Dia protes Sakit gue Tapi berarti informasi-informasi ini penting banget Jadi gue tuh gak mau gue doang yang tau Gue sharing aja Dan ini salah satu produk-produk terbaik Salah satu yang terbaik Oke 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 Subscribe dulu dong dah hakim channel Subscribe juga dong Japa 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 Aquatic Indo Gak ada underscore Kalau IG nya baru Japa underscore Rift Kalau itu Japa Aquatic Indo Nah kalau ini FDC itu adalah Kron Kron Ya kan Kron kak Kron suka88 Kron suka88 Kron suka88 Lapa itu kalau mau ngomong gitu Instagram nya Gila Dia punya kolam koi Tapi pakai kaca Aneh kan Orang Tokyo lupa pakai sairyu Oke Ini apa ini? Ini media filter Oh Enggak lu kikir Kira-kira kacang Kira-kira kini kensang bali Ini apa? Ini sama kayak Marine Bureau sebenarnya Tapi dia ada tiga macam Karena ini di Aquarema Air Tawar Saya kurang tahu kebutuhannya kemaren Ini bisa memaintain PH di tujuh Karena kita ada tiga tipe Satu yang soft, satu yang hard Sama satu yang pure Ini pure yang memaintain PH ke tujuh Kita lihat ininya Kita lihat Beda ya? Nah ini gimana nih? Ini filter gue gini bener gak? Ya bener Nah kalau misal ini dipakein di sebelah mana? Nah ini dimana aja sih Dimana aja sebenernya Tapi bukan di chamber terakhir bukan gak? Mungkin di tambahan aja mungkin Kayak di apa ini kan ada Apa namanya Ceramic Biocrystal Biocrystal Ini nih media termahal di The Hakim Ini berapa ini? Ini sama sih Dia kurang lebih hampir 4.000 juga 4.000 meter persegi Ini kalau misalnya kita Harganya Oh harganya yang 5 liter ini sekitar 600-700 ribuan Saya gak lupa sih Oh mahalan punya gue Tapi gede Ini kecil tapi Ya masalah ini sih Ini kalau misalnya ada Ada kayak gelas kecil Kita bisa tunjukin Seberapa poros ini Meteng Maksudnya gila gak? Porositas kan bisa dilihat dari Seberapa banyak air yang keluar Di dalam Semakin banyak rongga Kalau ada Kayak gelas kecil Coba 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 Jadi kita bisa Bawain dua ya Dua-dua Dua filter Nah Ternyata Jadi kita ada plastik Plastik itu dia punya Permukaan kecil Semakin dia banyak Bolong-bolong Semakin luas Jadi filter kita Walaupun terlalu besar Efektif pakai Meja Makanya ada yang tadi kotak Ntar kita bahas di kolam ya Yang kotak itu loh Yang kotak kayak Lu mau bawa batak ke sini Ngertanya sih Ntar ya kita bahas di bawah Ntar di kolam Ini bahas ini dulu ya Nah Ini Dino nih Dianterin sama dispensernya juga Terima kasih Demo nih demo Kita bandingin ya Antara biokristal Dan juga Neomedia Eh bener Neomedia Satu ya Yang ini Yang ini Pantesan rajin Ini bakatnya apa ya Ini banyak Emang kenapa Ini mau batu baka Dipotong-potong Ini kita lihat ya Barengan ya Nah Ini kalau di shoot up close Dia akan ngeluarin oksigen Karena ini sangat banyak Jadi porositasnya tinggi Nah ini beda ya Orangga nya Boleh letak Boleh letak Boleh letak Boleh letakkan Lata juga Tapi Tapi Cuma gila banget berarti Kayak soda ya Berarti satu ini tuh Gila banget ya Iya Satu itu kecil gila banget Lihat ya Kelihatan gak sih Yang satu liternya cuma 125 ribu Wow Tuh Ini kayak soda Ini menunjukkan bahwa Betapa banyak rongga Yang ada di dalamnya ya Iya Padahal kalau secara kasat mata Seperti ini Kayak gak berongga ya Kayak gak berongga Kayak kapur tulis Dipotong-potong Kayak biasa aja gitu Eh bantu kali ya Kasian Hahaha Itu ada juga tuh Wow Wow Ya sobat ya Ini Andalan juga berarti ya Iya sangat Efeknya apa kalau kita pakai ini Ya sama sih Sebenarnya efek rumah bakteri sama Mau Crystal Bio atau apapun Rumah bakteri yang lebih banyak Tingkat porositas tinggi Tapi karena dia jumlahnya kecil Misalnya buat aquascape Dia bisa pengganti kayak substrat Di bawah soil sih Jadi kayak buat rumah bakteri Buah soil Relatif sangat-sangat bagus Karena dia juga Bahanda serah awal Bagi gue kan Dan ini terus-terusan keluar loh Iya Berarti dia beneran Nyimpen udara banyak sekali Itu awalnya ya Iya Wow Oke Produk berikutnya ya guys Eh ini udah informasinya Ini seneng banget Kayak gue berbahagia juga kok Ini gue yakin sih Lu semua Seneng nih Seneng dapat informasi ini Kadang-kadang kayak gue Nyubi Hobi Udah lama sih Tapi kadang-kadang informasi itu Banyak yang Itu jadi rahasia Ini adalah rahasia Para Pecinta ikan Tingkat kakak Jadi siapapun bisa Berhak mendapatkan kualitas terbaik Ya Oke Siap loh ntar Tanding banyak saingan loh Karena kita akan lebih bagus Kualitasnya Oke Ini apa Oke Ini salah satu Produk yang kita jual Ini namanya New life spectrum Dan ini Makanannya Beda dari yang lain Ini versi paling barunya Makanannya Terimbus Sama bakteri Ini pelet Buat? Buat ikan sih Kalau disini ikannya predator semua Ini Ini buat ikan-ikan Ya ikan-ikan yang Kayak kecil Dia juga ada yang besar Kayak pas Kayak pas yang gini Doang guys Jadi idenya agak unik Jadi dia bakteri yang di dalam si Makanan ikan ini Bisa Bisa Ini Ini buat aquascape ya? Aquascape, air tawar, air laut Dia sebenarnya ada yang versi besar sih Cuma peletnya kita gak bawa yang besar Oke 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 Nah idenya cuman Kalau misalnya ikan Sebenarnya kan banyak dari mereka kan Karena kebutuhan bakteri kurang Jadi makanan ini dikasih buat Ikan biar Memproses makanan lebih cepat Terus saat keluar dari waste nya dia Si bakteri ini jadi kayak Pengurai juga di dalam akwarium Jadi kayak tambahan bakteri di dalam akwarium Jadi akwariumnya juga nitratnya lebih rendah Oke oke Karena ikan pari gue Beberapa waktu yang lalu Tiba-tiba mati mendadak Tiba-tiba akhirnya gue salahin adalah si pasirnya Karena takutnya menurut gue sih Amoniaknya terlalu banyak Akhirnya jadi Ledakan amoniak istilahnya Tapi mas aja itu baru berapa bulan mas Udah bikin mati Karena di bawah kan Iya Nah itu Kalau itu penanganannya sebenarnya bakteri yang lebih banyak Karena bakteri yang lebih banyak Harusnya kayak apa? Estability Yang ini Eh yang ini Jadi bukan salah si Pasiennya Enggak Itu karena bakteri yang Sampai bakternya gue take out loh Padahal itu Apa Aquascape pertama di rumah ini Ngeborkal Overfeeding sih Masalahnya biasanya Karena kita kasih makanan lebih banyak Karena isinya juga ada Itu juga Warna yang kalbinonya tadi Oh iya Jadi biasanya rata-rata kesalahan pertama Overfeeding Kedua memang Si Bakterinya gak dikasih Terus di dalam aquarium Jadi Jadi gue tuh black diamond gak pernah jodoh Semuanya mati Jadi bingung nih Ini kan tadi katanya Kalau dia buat kotoran Bisa jadi bakteri Bakteri lagi Berarti kalau pakai ini Kita gak bisa pakai bakteri Setiap Setiap Bang nih Ekonomis Buun ayamnya segala diboro Hebatan Satu-satunya hal yang mungkin Cukup bagus di aquarium Adalah dua Satu rumah bakteri Itu hampir gak punya limit di berapa banyak Yang dikasih Karena semakin banyak Artinya Tank itu akan semakin lebih baik Kedua Jumlah bakteri yang masuk Tidak pernah memperburuk Kondisi Lebih gak apa-apa ya Lebih gak apa-apa Kurang jangan Iya kurang jangan Jadi kayak sesuatu yang Hanya di aquarium yang boleh Dua-duanya lebih Mungkin cuma dua ini sih Jadi kayak bakteri Dan media bakteri Itu sesuatu yang bisa kita Bener-bener banyakin Tanpa limit Sama sekali Karena lebih Selalu better Dan ini selanjutnya nih One and only Ini udah Life nitri Gue bacanya gimana sih Bahasa ini Ini Nitrifying bakteria Yes Life nitrifying bakteria Yes, that's right That's right What is this, sir? Ali Nitski Pemsyndrom Oh, buat yang baru ini berarti Sok tau Emang bener? Bener tapi 50% Mereka Beneran gue gak tau Gue nol Jadi apa-apa Ini buat tank baru Betul Ini buat tank baru Dan dia juga Salah satu yang Reduce namanya DTS NTS New Tank Syndrome New Tank Syndrome Jadi kayak Saat Power Syndrome Star Syndrome Ini New Tank Syndrome Ada juga Jadi patung gak ikannya ya Kalo baru masuk ya Hehehe 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 Kan pengalamannya banyak Berasa New Tank Syndrome itu ikannya jadi Kamu benang Mungkin salah satunya ya Hehehe Sekarang ada ini aman Kok gitu? Besok kita kendahin aja Hehehe 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 Ini apa yang terjadi Dari-dari-dari ini ya Segini macam masalah Gini Gini Ini segini Udah lumayan nih Lumayan Oke oke Udah sehat sih Udah sehat Rp179.000 Selanjutnya Rp410.000 Rp410.000 Rp270.000 Rp270.000, sorry Lupa jadi yang Rp410.000 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 Yang gedenya Yang 1 meter Yang kebanyakan nih Rp270.000 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 Ini Rp510.000 Gak ini yang Rp510.000 Ini Rp510.000 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 Tapi kelebihannya Lu janganlah Mulu Perbahannya bagus Ehm Satu liternya Rp135.000 Rp135.000 Satu liter itu segini Iya Oke ini Rp459.000 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 Oke Itu tadi bawa Wifemaker Wifemaker tadi berapa? Itu skim SS18 Itu yang paling tinggi Rp1.500.000 Sekarang kita lihat kelebihannya Apa ya? Itu Wifemaker Kemudian Ada Pompa Pompa Fluval SP6 Agak lipas Itu yang kayak balok Itu apa? Marinepure Marinepure berapa? 900.000 Rp1.000.000 Marinepure sama Ini gunanya sama nih kak Apa bedanya? Sama Tapi bedanya adalah Marinepure lebih besar Jadi besar aja Oh jadi untuk kolam Peruntukannya beda Oh itu kolam Ini aquarium Bukan sih Sebenarnya alternatif aja Alternatif aja Semua media bakteri bisa dipakai di semuanya Pompa 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 3.180.000 Nanti kita bahas tentang Pompa Wavemaker Dan juga Marinepure Oke Sebelum kebawah kita masukin dulu ini 15 Tutup potol ya Di sini aja 15 Oke Ini untuk apa? Untuk Bacteri 2 3 Yas Oke Wow Tuh Tuh Lihat Kemenangnya Lihat Lihat Akhirnya langsung masuk tuh Tuh ekspresinya Langsung nyamperin Kemarin kalian syok Oke Udah guys Kita lanjutkan di bawah Kita ke Megatank Ada beberapa alat baru juga Yang akan kita pasain di Megatank Untuk lebih maksimal lagi Tuh ada alat yang mau di Well Buor ngetes ini Wavemaker Mana Wavemakernya ada di bawah Nah di luar Gila Kencang Ini gue berenang kayaknya ke bawah lah Nah gitu aja tuh biar ketahuan powernya Ini tangan gue aja ke bawah kan Coba aja Coba maksimal Paling kencang Paling kencang Ke bawah kan kan Oh iya ini Oke guys Ini wave maker Jadi ada pengaturan kekencangannya juga Jadi biasanya kan kalau wave maker biasa itu Ya udah aset segitu aja Kalau itu ada bisa kencang Pelan Terus udah gitu bisa diatur Jam-jamnya juga Jam malem dia santai gitu ya Ini juga kalau misalnya kita mau kasih makan ikan Misalnya nggak mau ada speednya Kita pencet ini Dia pause 10 menit Oh pasti Jadi dia pausing jadi dia punya pellet nggak kemana-mana Kalau ini Otomatis nyala sendiri Kalau bisa mau manual kita pencet lagi Nah ini dia nyala ya Oke Wih canggih nih Tentang banget loh Oke Itu efeknya buat apa sih? Supaya ada arus Ada arus Kemudian kalau dari sisi lighting itu Supaya ada itu ya Ada shimmer Ada shimmer Ada shimmernya gitu Jadi ada lebih alami Jadi ada bayangan-bayangan lampu gemericik gitu loh Bayangan matahari Biasanya ke air Nah Ada gelombang-gelombang gitu Saya dibawa pompa sih Buah Ini barang-barang tercanggih dibawa ke megatang Bener ya? Gila loh Ini pokoknya kalau ke Grand Opening gue harus dateng Ini kalau Grand Opening gue harus dateng Atau ntar deh gue akan dateng ke tempatnya Gue review barang-barang apa saja yang bisa jadi Perlengkapan para pecinta aquarium Ya kan? Tidak hanya aquarium doang ya? Kolang Kolang Dan laut juga bisa Ini nih nih pompa apa ini? Ini pompa apa ini? Ini ada pompa Pompa aquarium Seperti biasa Seperti ya Ini Fruval Merknya Fruval Dari Itali Kelebihannya apa ini? Satu bodinya Titanium dia Titanium? Titanium doangnya Jadi ini garansinya Up to 5 tahun Standarnya Ini bodinya Titanium Kedua Plusnya Dia nggak bisa merubah suhu di dalam air Jadi dia sangat-sangat dingin Sangat-sangat silent Jadi Biasanya kan aquarium kan suka rentan yang namanya perubahan suhu Karena pompa panas Betul Betul Nah ini nggak merubah suhu sama sekali Dan kuat banget Ini bisa sampai puluhan tahun sih pakai ini Wow Instagramnya Harus dilihat ya koleksi-koleksinya Dan juga perlengkapannya itu Di java underscore reef Itu Instagramnya Ada Youtubenya juga Di java Aquatic Indo Ya Oke Subscribe dan juga Follow Follow Instagram Subscribe Youtube channelnya Si Pak Luthi kayak diulang tahunin Banyak banget alat-alat sangi Oh Luthi Senang banget Luthi Tidak dong Ini buat speed Speed wave makernya Dia mau kenceng atau mau pelan Ini untuk mengatur kecepatan baling-balingnya nyala lagi berapa lama Nah kebetulan yang ini ada gambar bulan Ini kalau misalkan dipencet lama Nanti dia warnanya hijau atau merah itu fungsinya? Fungsinya kalau lampu mati Nanti wave makernya otomatis pelan Jadi dia kena sensor cahaya Jadi kalau malam, jadi dilihat juga kalau malam, ikan itu kan perlu istirahat juga Kadang-kadang lampu juga harus digelapin Kalau gelap, dia juga akan memelan Jadi istirahat ikannya juga maksimal Nanti kalau misalkan gelap gini ya, gelap gini bener-bener Jadi kalau misalkan nanti cahaya matahari udah masuk, segala macem Nanti sensornya ngebaca cahaya lagi, dia langsung kencang lagi Gila, canggih banget Guys, ini canggih banget Ini mereknya apa tadi? Skims Ini dari Skims ya WPK dari Skims Selanjutnya kita review juga itu Pompa Pompa Fluval udah nyala, lihat deh Lihat ya Satu Dua Tiga Mampus, kencang banget Ini kencang banget Ini kencang banget Gila Ini Gila Termasuk produk-produk terbaru Enggak sih, ini produk udah cukup lama sih Cuman salah satu produk terbaiknya dia sih Oke, ini bukan terbaru tapi terbaik Dan Coba mau lihat gak Sirap ke rambutnya si Dino aja Giniin deh 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 Ini adalah tukang ini terhebat Bagusnya apa Vi? Tukang sih lebih kencang Lebih halus Kemurahnya Terus suaranya? Halus Keren banget Nah ini Vi Ini Vi, tau gak Kita yang satu box Dua juta yang lu bangga banget Itu apa namanya? Biocrystal Iya Nah ini beda lagi Vi Ini namanya adalah Nih Merinture Ini sama seperti tadi Tapi ini Empat ribu kali Lebih keren Bagus dibanding batu apung biasa Nih tapi ini Agak-agak ringki Agak ringki ya? Karena si pori-porinya Sangat banyak sekali nih Pasti kan dicuci dulu ya Sebelum masukin Buat buangin serpihan Oh gitu Gitu ada serpihan Ini bisa bikin Jernih Lebih jernih lagi Iya Terus juga kanduan airnya Lebih kaya lagi Lebih Lebih baik Karena amonianya Lebih mendekatin ke nol Oke guys Hari ini ada beberapa yang kita review Diulang lagi Wipe maker Pompa Kemudian ini adalah Bio filter media ya Media ya Jadi segala macemnya Harus diperhatikan Media dari Itu Supaya airnya juga berkualitas Arusnya juga Pas Dikeluarkan dari pompa yang kuat juga Ini harganya tadi udah disebutin Pi Pi Tembak dong ini berapa Segini-gini doang Berapa Orang yang satu bisa di 2 juta Ini berapa segini doang Ini paling Berapa ini 200 200 Kan seponus ini pak Enak aja Ini segini Segini 900 ribu Iya Tapi keren Lu jangan pingsan Ntar nyebur Ini dong Tapi hobinya pingsan Gue heran Nah ini ditempatinnya Ini tuh di chamber kedua Kedua atau ketiga Kedua atau ketiga Karena airnya Jangan air yang kenceng Karena ini gampang retak Iya Jadi masukin di air yang Cember 2, 3 itu kan Cuma arus gitu doang kan Iya Kalau satu kan Takut patah Udah pinter kan gue Karena ngobrol sama Om Niko Iya Om Niko nih Ada instagramnya nggak Om Niko nya sendiri Jangan ya Jangan istrinya posesif Oke ini kayaknya episode nya khusus untuk Review perlengkapan aquarium Thank you Thank you Oke sekali lagi subscribe Java Aquatic Indo Subscribe Kemudian Follow juga instagramnya Java underscore reef Apalkan gue Oke Karena gue sudah follow dan subscribe juga Bye Assalamualaikum Bye 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton